Halo sahabat youtube, ini adalah hari ketiga kita membahas masalah setelan channel ya kita akan lanjutkan video yang kemarin seperti biasa kita buka dulu salah satu browser yang ada di hp kita kemudian kita masuk ke halaman dashboard channel ya tampilannya seperti ini ini adalah tampilan awal dari youtube studio beta ya yang versi desktop buat teman-teman yang tampilannya sudah seperti ini kita langsung aja ke menu settingan ya atau menu setelannya ini ada di ujung kiri bawah kita tekan dan selanjutnya kita akan melihat tampilan dari menu setelannya disini ada beberapa menu untuk bagian menu umum itu sudah kita bahas di video sebelumnya jadi kita sekarang masuk ke bagian menu setelan channel ya nah disini ada beberapa menu kita akan bahas dulu bagian info dasar ya di bagian info dasar ini ada nama channel kita teman-teman perhatikan ada nama channel kita jadi nama disini itu bisa kita ganti kita bisa mengeditnya tinggal tekan aja di bagian akun google ini nanti teman-teman bisa mengganti nama channelnya kemudian di bagian ini ada negara dimana teman-teman tinggal karena saya tinggal di Indonesia saya pilih negara Indonesia kemudian di bagian bawahnya ada kolom kata kunci nah jadi kolom kata kunci ini juga sangat penting ya ini harus kita isi dengan kata-kata yang berkaitan dengan nama channel kita karena disini nama channel baru saya itu panduan YT Studio yang nantinya saya akan membahas tentang tutorial ya fokus bagian aplikasi YT Studio dari mulai install sampai menjelaskan beberapa menunya nah jadi pertama tentunya nama channel kita ya sesuaikan nama disini dan sesuaikan di bagian kata kuncinya kemudian untuk menambahkan kata kuncinya kita tinggal tekan aja di bagian sebelah kanan kemudian kita tuliskan yang berkaitan dengan nama channel kita misalkan YT Studio jika sudah tekan aja OK atau checklist atau enter di keyboardnya ya kemudian aplikasi YT Studio nah seperti ini nah ini bisa kita tambahkan beberapa kata kunci ya yang masih ada kaitannya dengan nama channel kita kalau sudah tinggal klik aja simpan di bagian sebelah kanan ini ada tombol simpan kita simpan dulu sebelum kita lanjut ke setelan lainnya oke sekarang disini kamu perhatikan nah di bagian bawah biasanya nanti ada tulisan perubahan disimpan nih setelan disimpan oke sekarang kita akan lanjutkan kita ulangi langkahnya kita tekan di bagian setelan kemudian kita pilih bagian channel nah disini sudah tersimpan ya kata kunci yang kita setting tadi nah jadi kata kunci ini fungsinya untuk membantu channel kita saya ditemukan sama penonton ya sebagai contoh nih saya contohkan nih kita buka aplikasi YouTube kemudian kita tuliskan ya panduan YT Studio misalkan kita cari nah disini kan belum ketemu nih ya karena channelnya masih baru sekarang coba kita filter kita saring dengan cara tekan di bagian pojok kanan atas kemudian di bagian jenis ini kita ganti semua ini kita ganti channel ini biar YouTube itu menampilkan semua channel ya tidak ada video gitu ibaratnya ya kita channel kemudian kita terapkan kita lihat hasilnya nah disini kamu bisa lihat hasilnya ini channel baru saya ya panduan YT Studio videonya baru satu nah dia sudah bisa tampil di halaman beranda ya inilah fungsi dari kata kunci tadi sifatnya itu hanya untuk membantu ya tidak ada jaminan ketika kita sudah mengisi kata kunci lalu channel kita itu muncul ya dengan mudah tidak seperti itu teman-teman semuanya itu butuh proses dan masih banyak faktor lainnya tetapi kata kunci ini harus kita isi dengan benar ya biar ini membantu channel kita tampil di halaman beranda YouTube jadi teman-teman saran saya fokus aja upload video nanti seiringnya waktu channel teman-teman itu akan mudah ditemukan ya jadi jangan lupa untuk diisi bagian kata kunci ini jadi sekali lagi saya bilang kata kunci ini sifatnya hanya membantu ya tidak ada jaminan ini hanya membantu channel kita mudah ditemukan sama penonton masih banyak faktor lainnya itu ya teman-teman oke ini masalah kata kunci sudah jelas ya sekarang kita masuk di bagian bawah nih sesuaikan channel kita klik aja sesuaikan channel kita akan diarahkan ke halaman seperti ini nah ini ke situs YouTube ya kita diarahkan kemudian ini tampilannya masih tampilan HP ya nah sekarang kita ubah ke tampilan desktop kita tekan aja titik tiga disini ya bukan disini ya teman-teman tapi disini kemudian kita pilih desktop ini tujuannya agar tampilan di HP kita itu sama seperti komputer ya jadi walaupun kita tidak ada komputer kita tetap bisa mengelola channel kita lewat HP kita pilih desktop kita lihat tampilannya nah kamu bisa lihat ya tampilannya beda kan nah jadi disini kita harus setelan lanjutan YouTube itu harus lengkap ya disini saya tunjukkan lagi nah disini ada bagian tambahkan deskripsi channel jadi kita bisa menambahkan deskripsi channel ini tampilan menunya ini masih standar ya kita harus setting lebih lanjut lagi caranya tekan aja roda gigi yang ada disini kemudian nanti ada opsi seperti ini nah sesuaikan tata letak channel anda jadi kita harus men-setting tata letak channel kita kita harus aktifkan di bagian ini jadi buat teman-teman yang channel masih baru biasanya ini belum aktif ya jadi kita aktifkan selanjutnya kita simpan kita lihat nanti perubahannya seperti apa kita simpan oke kita tunggu sebentar nah kamu bisa lihat ya sudah berubah tampilannya disini sudah ada channel unggulan kita bisa menambahkan channel unggulan di channel kita ya jadi ini tutorialnya juga sudah pernah saya bahas ya di channel zona tutorial kemudian disini kita bisa menambahkan cuplikan ya menambahkan beberapa bagian video di halaman beranda ya kamu bisa perhatikan tambahkan bagian mengunggulkan konten ya membuat channel unggulan dan juga masih bisa setting di bagian-bagian beranda video playlist channel dan tentang ya ini semua berguna ya jadi semua ini bisa tampil seperti ini kalau teman-teman sudah setting di bagian ini tadi nah jadi seperti itu ya setelan lanjutan untuk channel kita nah jadi untuk video berikutnya saya akan bahas video lanjutan dari tutorial ini jadi pastikan ya teman-teman sudah subscribe dan like video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati